Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman Ini saya punya bahan yaitu 250 gram toge 250 gram bungcis 150 gram cabai hijau besar 2 buah sosis 2 butir telur 2 sendok makan tepung terigu 1 buah jagung manis ini sudah saya sisir ya Ini 1 buah Dan nanti akan menggunakan bumbu yaitu 1 buah tomat Diiris Setengah ibu jari lengkuas diiris 2 lembar daun salam 8 cabai merah nanti diiris 4 buah bawang putih diiris 8 buah bawang merah diiris 2 sendok makan saus tiram Setengah sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok makan kaldu jamur Nanti menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbunya Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini Teman-teman jangan lupa ya Subscribe, beli komen dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini Ini telur yang 2 butir Akan saya tambahkan ini dengan tepung terigu ya Yang 2 sendok makan Ini saya kasih garam ya Sejumput aja Seujung sendok ya Biar ada rasanya ya Dikasih garam sedikit aja Ini saya Kocok lepas ya Biar rata Ini udah ini ya Udah ngaduk rata Sekarang akan saya ini Dadat Ini udah saya panaskan wajan ya Saya kasih minyak secukupnya Untuk ini Bikin oregi telurnya Saya tuang Telur ini yang udah saya kocok ya Ini udah cukup ya Jangan terlalu kering Sekarang saya matikan kompornya Saya sisikan Ini udah saya panaskan wajan ya Saya kasih minyak 3 sendok makan Atau secukupnya Sekarang Akan saya tumis ya Ini bawang putih Saya iris seperti biasa Bawang merah Saya iris seperti biasa Bawang merahnya Saya potong meruncing Dan ini lengkuasnya Diiris seperti biasa Sekarang akan saya tumis Ditumis Sampai aromanya harum Dan layu ya Ini 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 Saya masukkan Bumbu yang lainnya Saya masukkan tomatnya Saya iris seperti biasa Masukkan daun salamnya Saya kasih air Sebanyak 150 ml Saya masukkan Saya masukkan Kaldu Garam Gulanya Saya masukkan Jagungnya Saya tuang Sos tiramnya Sos tiramnya Sekarang Sekarang Akan saya tuang Sosisnya Ini Sosisnya Saya iris-iris Meruncing Sos tiramnya Sos tiramnya Sos tiramnya Sos tiramnya Terima kasih Sos tiramnya saya buncisnya, saya iris serong dan ini cabai hijau besarnya juga saya iris serong kita aduk biar rata biar bumbunya meresap ini teman-teman kalau teman-teman merasa kurang airnya bisa ditambah ya tapi jangan terlalu banyak airnya kalau saya ini aja nyemek-nyemek aja ini buncisnya cabai hijaunya sudah layu ya jangan sampai matang-matang sekarang saya masukkan orek telurnya kita aduk biar merata nah ini buncis cabai hijaunya dan telurnya sudah ini ya sudah mengaduk rata sekarang akan saya masukkan togenya ya ini togenya jangan terlalu matang yang penting layu kita aduk biar merata nah teman-teman ini sudah ini ya togenya ya sudah agak layu ingat jangan terlalu matang togenya ini silahkan di tes rasa sesuai dengan teman-teman manis, asam, asin, gurihnya ya saya tuang ke piring saji dan akan saya matikan api kompornya inilah teman-teman hasil masak saya hari ini tumis sosis boncis togenya ya lihat teman-teman ini aromanya harum rasanya pun gurih dan lejat silahkan teman-teman untuk mencobanya dijamin tidak akan kecewa dengan olahan menu ini terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati